Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario. Tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Kim Dokja yang awalnya dilaporkan melanggar probabilitas, kini berhasil mendapatkan subscriber baru dari Tokyo Dome yang ada di channel Dokgak. Setelah mendapatkan item baru, Dokja yang menyadari ada yang tidak beres dengan sang ah, memancing sponsor di belakangnya untuk keluar. Hingga pada akhirnya, mereka saling bertukar informasi. Dan di sana, Dokja mendapatkan sebuah fakta baru. Kalau keadaan dunia mulai berubah dan mengarah pada kehancuran. Setelah salah satu dari rasi Olympus keluar dari tubuh sang ah, Dokja melihat sosok yang mengerikan keluar. Skill eksklusif Fort Wall telah mengimbangi keterkejutan mental anda. Di sana, Dokja melihat sosok yang masuk ke dalam langit. Itu dia, makhluk yang harus kulawan. Ada beberapa nama di skenario yang berkaitan dengan apokalipsi, Ragnarok, digantau Masya, Armageddon. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi alur ceritanya mulai berubah. Walaupun aku gemetaran, tapi ini adalah sesuatu yang aku harapkan. Dengan begini, mungkin aku akan mencapai akhir yang diinginkan, dan membangun cerita yang tidak ada di mitos manapun. Jauh di dalam jiwamu, kekuatan cerita menggeliat. Stigma pertama anda telah siap untuk bertunas. Sementara itu, Lycaon sedang berlari dengan tangan yang terluka. Tapi ternyata, tubuhnya dirasuki oleh Antinus. Sial, tubuh ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aku butuh tubuh baru. Ia yang terus berjalan, lalu merasakan sesuatu. Aura ini, seperti tidak asing. Aura tubuh ini, seperti raja spesies serangga di Kronos. Jika aku berhasil mendapatkan tubuh yang sempurna ini, tidak mustahil untuk balas dendam. Dan di sana, ternyata ia bertemu dengan Gilyong. Gilyong yang melihat ke arah Antinus, mendadak tertawa sinis. Itu serangga yang pertama kali aku lihat. Setelah itu, Dukja dan timnya kini beristirahat di gedung kosong. Soeung bilang, apa rencana kita ke depannya? Kita mempunyai waktu lima hari sebelum skenario kelima dimulai. Dukja menjawab, Jung Hyuk dan para Wanderer sudah bersiap di area lain. Jadi kita akan fokus menghentikan disaster yang ada di tengah. Tak lama Sang Ah datang, mereka bertiga mulai bergerak lagi. Kita akan pergi ke barat dulu, menyusuri sepanjang sungai Han. Dan di sana, mereka mulai melawan banyak monster. Sang Ah pergi ke sebelah kanan, Soeung ke belakang. Mereka bertiga bekerjasama melawan para monster yang mulai bermunculan. Kombinasi ketiganya berhasil menumbangkan banyak monster spesies kelas 7. Dukja bilang pada Sang Ah, Yo Sang Ah, sebaiknya gunakan satu stigma pada satu waktu. Jika terus menumpang tindih beberapa stigma, hanya akan memberikan beban pada tubuhmu. Sang Ah menjawab, Baiklah, di dunia yang baru ini, gelar ataupun status tidak akan berguna. Aku hanya ingin membangun spesifikasi yang berguna di dunia ini. Tak lama Dukja mendapatkan pesan dari Handonghun, Hyung, apakah kau baik-baik saja? Aku kesulitan menghubungimu meski aku menggunakan skillku. Kami sekarang berada di Yong Sanggu, bersama dengan Gil Yong. Dukja bilang, Kalian berdua, Ayo kita menyebrangi sungai itu dan berkumpul dengan yang lain. Tapi ternyata, semua jembatan sudah terputus, dan banyak Ictisaurus yang berkeliaran di perairan. Mereka yang terus memikirkan cara menyebranginya, tiba-tiba melihat banyak orang yang mulai berdatangan karena kelaparan. Di sana, Sang Ah langsung memberikan sisa makanannya. Dukja juga memberikan sisa makanan pada mereka. Beberapa orang sangat menyukai Anda. Soe Yong kesal. Kau benar-benar pintar berpura-pura. Pemahaman Anda tentang karakter Shin Yoin telah meningkat. Pemahaman Anda tentang karakter Kang Cheol telah meningkat. Karakter baru telah ditambahkan dalam bookmark. Soe Yong kesal dengan kebaikan mereka. Kalian hanya membuang sisa perbekalan. Dan di tengah situasi, seorang gadis kecil yang sudah kehilangan kedua orang tuanya menghampiri Dukja dan mengatakan terima kasih. Dalam hatinya Dukja bilang, gadis yang baik. Mungkin dia seumuran dengan Giliong. Sulit dipercaya. Anak tanpa wali bertahan hidup sendirian hingga skenario kelima. Setelah itu, malam harinya mereka tidur di ruangan kosong lagi dan makan malam. Soe Yong masih saja ngomel. Yang kalian lakukan tadi adalah pemborosan makanan. Lihat saja, mereka akan kembali ke sini dengan air liur yang menetes. Aku akan menunggu mereka. Hingga 4 jam Soe Yong menunggu. Seseorang datang. Lihatlah, aku bilang juga apa. Mereka akan datang lagi. Ternyata gadis kecil itu datang kembali membawa selimut. Rasi Demon Light Judge Opear. Tersenyum penuh kasih. 2000 koin telah disponsorkan. Sang A menghampiri dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Tapi anak itu menolak. Saat hendak pergi, tiba-tiba pisau melesat di hadapannya. Hei anak gadis, kau tidak boleh kembali ke sana. Ucap Soe Yong. Sontak Sang A langsung marah. Soe Yong bilang lagi, Kim Dokja, kau menyadarinya bukan. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan bersikap munafik. Sang A dan Soe Yong kembali bertengkar. Minggir, aku akan membunuhnya. Dia bukan anak biasa. Dokja, cepat jelaskan semuanya. Sebelum aku dikira membunuhnya tanpa sebab. Dokja sambil gemetar bilang, 5 hari lagi, anak itu akan menghancurkan Seoul. Anak itu adalah disaster terakhir di skenario kelima. Rasi abysel Black Lamb Dragon tersenyum. Banyak Rasi tertarik dengan perkembangan skenario ini. Mereka bertiga. Kemudian terlibat cekcok. Soe Yong yang bersikeras ingin membunuhnya, dihalangi oleh Dokja dan Sang A. Hingga Soe Yong kesal dan pergi keluar. Dalam hatinya Dokja berpikir, disaster terakhir di skenario kelima adalah flu disaster. Itu adalah disaster yang paling berbahaya. Dokja lalu membuatnya tidur dengan pressure point. Skill karakterist diaktifkan. Nama, Shin Yo-sung. Umur 11 tahun. Rasi sponsor tidak ada. Magic power yang bagus dan atribut yang langka. Sang A heran. Harusnya anak ini menetas dari meteorit bukan? Dokja menjawab. Anak ini dilahirkan dan dibesarkan di bumi. Dia tetap manusia selama 5 hari ke depan. Yang menjadi disaster. Bukanlah anak ini. Melainkan dirinya di masa depan. Sejenak Dokja mengingat isi novel. Di dalam cerita originalnya. Bahkan Jung Hyuk tidak bisa menghentikan disaster ini. Dadanya terluka dan tidak bisa disembuhkan langsung menggunakan recovery. Kenapa kau berubah pikiran? Aku tidak pernah berubah. Tapi Kapten gagal lagi. Meski aku telah memberikan banyak informasi diregresi sebelumnya. Kapten terus saja gagal menghentikanku. Dunia ini tidak bisa diubah. Aku tetap sama dan tidak akan berubah. Dunia memang harus berakhir di sini. Diam-diam Soe Young datang. Dan langsung melihat isi novel yang sedang Dokja baca. Dokja langsung menyembunyikan handphonenya. Dan menceritakan sedikit pada Soe Young. Pagi harinya. Soe Young yang masih kesal bilang. Jika membunuh anak ini sekarang. Kita dapat menyingkirkan dirinya di masa depan. Itu adalah hal yang terbaik. Rasi dimenai Judge Opire. Mengharapkan penilaian bijak Anda. Di tengah kebingungan. Sang Ah datang dan bilang pada Dokja. Masa depan itu belum terjadi. Jika kita menjaga anak ini dengan baik. Mungkin saja disaster tidak akan terjadi. Dokja yang tahu kalau Jung Hyuk di beberapa regresi mencoba itu gagal menjawab. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini. Karena anak ini akan menjadi disaster jauh di masa depan. Sia apa yang harus kulakukan. Membuat kesalahan kecil akan menyebabkan kehancuran Sewol. Apa aku akan menjadi orang jahat di masa depan. Sekarang pun aku sudah menjadi orang jahat. Shin Soe Young teringat saat ia hidup dan tinggal berdua bersama anjing periharaannya. Dimana ia harus membunuh seseorang. Dan bertahan hidup dengan mencuri makanan orang lain. Dokja sadar itu. Dalam hatinya bilang. Pasti banyak yang sudah dilaluinya untuk bertahan sampai sejauh ini. Pemahaman anda tentang karakter Shin Yosung telah meningkat. Di tengah perdebatan Yosung berkata. Kamu boleh membunuhku Ah Jusi. Aku sudah siap. Sejenak Dokja berpikir. Jika aku karakter utama. Mungkin aku akan membunuhnya tanpa ragu. Tapi aku sadar. Aku hanyalah seorang pembaca biasa. Dokja lalu memegang kepalanya dan bilang. Ada cara lain untuk menjaga disaster jika kamu membantuku. Karakter Shin Yosung menunjukkan sedikit kepercayaan terhadap anda. Dokja bilang lagi. Kau tidak punya sponsor bukan? Dokja lalu memberikan sebuah hadiah. Anda telah memberikan sponsor Grow Package kepada inkarnasi Shin Yosung. Anda telah memberikan sponsor New Scenario Comerative Package. Dalam hatinya Dokja bilang. Anak ini akan menjadi satu dari seratus orang terkuat di dunia. Anak yang mungkin akan menjadi disaster ini. Akan menjadi inkarnasi pertamaku di regresi kali ini. Keesokan harinya. Dokja yang baru bangun tidur. Dikejutkan dengan komentar para Rasi. Rasi Demon Light Judge of Fire akan mendukung anda menjaga inkarnasi. Rasi Secretive Plotter mengamati strategi anda dengan rasa tertarik. Seribu koin telah disponsorkan. Sejenak Dokja berpikir. Secretive Plotter. Saat aku pertama kali melihat modifirnya. Aku pikir dia Rasi biasa. Tapi ukuran sponsornya terlalu besar. Rasi ini setidaknya ada di tingkatan naratif. Bagaimanapun aku mencarinya di Way of Survival. Aku tidak menemukan nama Secretive Plotter. Siapa dia sebenarnya? Dan di sana. Terlihat Shin Yo-sung mulai belajar mengendalikan kekuatannya. Dokja memberikan banyak cairan potion untuknya berlatih. Karakter Shin Yo-sung telah menggunakan Diverse Communication Level 8. Ternyata ia mempunyai kemampuan yang hampir sama dengan Gil-yong. Yang dapat berkomunikasi dengan makhluk lain. Yo-sung terus fokus. Hingga pada akhirnya. Ia bisa mengembangkan skill miliknya. Karakter Shin Yo-sung telah menggunakan Taming Level 7. Tapi monster di hadapannya malah marah. Taming telah gagal. Monster kecil itu mengamuk. Serangan dadakan datang membunuhnya. Ternyata itu pisau dari So-yung. Kau sangat berisik sekali. Yo-sung mulai putus asa dan berpikir ia tidak mempunyai bakat. Dokja yang mengetahui Yo-sung sudah belajar semalaman. Kembali mengaktifkan karakter list. Dan kini banyak statistiknya yang mulai meningkat. Seperti yang diharapkan. Dua Grow Package dapat mempercepat perkembangan skillnya. Diverse Communication akan segera melewati level 10. Dan menjadi Advent Diverse Communication. Tapi masalahnya dia tidak bisa mencinakan monster yang lebih rendah dengan baik. Mungkin karena dia masih memiliki trauma. Di sana Dokja bilang. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Monster berbeda dengan hewan peliharaan. Cobalah terus. Aku yakin kamu bisa. Yo-sung tidak menyerah. Ia terus saja berlatih. Sejenak Dokja berpikir. Ia sadar. Kalau di dalam cerita novel. Shin Yo-sung adalah fans Yo Jung-hyuk. Sial. Bagaimana jika dia sudah bertambah kuat dan berpindah ke pihak Jung-hyuk? Hei So-yung. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Tampangku yang seperti ini. Bagaimana jika dibandingkan dengan Jung-hyuk? Aku rasa mereka yang bertemu denganku. Tidak berpikir bahwa aku ini tampan. So-yung heran. Terima saja nasibmu. Sial. Bagaimanapun juga. Aku tidak akan pernah membiarkan anak itu bertemu dengan Jung-hyuk. Mulai sekarang. Setiap kali aku punya waktu. Aku akan memburu monster untuk mengumpulkan koin. Lalu menginvestasikan pada Shin Yo-sung. Untuk meningkatkan agility dan mana miliknya. Aku harus membuatnya berkembang dengan cepat. Tiba-tiba. Pesan dari sistemnya bilang. Seseorang telah membunuh disaster of ice yang datang dari barat. Dalam hatinya Duk-ja bilang. Sepertinya Jung-hyuk sudah bertemu dengan Lee Hyun-sung. Dan berhasil mengalahkannya. So-yung yang sedang berjaga dengan Duk-ja bertanya. Apa tujuanmu sebenarnya? Kau menghancurkan tahta. Dan tidak membunuhku. Lalu tidak membunuh anak itu juga. Duk-ja menjawab. Ada yang ingin aku lihat di akhir. Kau juga ingin melihat akhir dari novel yang kau plagiat, bukan? Walaupun kau bilang bukan plagiat, tapi itu terlalu mirip. Pada dasarnya, kau hanyalah seorang gadis miskin yang frustasi dan melakukan plagiat novel orang lain, bukan? Sial. Apa kau sebenarnya bisa membaca pikiran orang lain? Karakter Han So-yung menggunakan lie detection level 3. Harus aku katakan berapa kali? Aku tidak melakukan plagiat. Aku memang membaca way of survival. Tapi tulisanku yang mirip itu hanya kebetulan. Aku hanya menulis berdasarkan mimpiku. Karakter Han So-yung telah menkonfirmasi bahwa pernyataan itu benar. Sontak Duk-ja kaget mengetahui semua itu. Dalam hatinya ia bilang, Dengan adanya So-yung, mungkin aku sedikit beruntung. Faktanya, aku tidak lagi sendirian. Setelah pembicaraan yang panjang, Keesokan harinya, setelah Duk-ja terbangun, Ia melihat Han So-yung telah menjadi mayat dingin. Sang Ah langsung datang. Apa dia terkena racun atau semacamnya? Tapi di sana, Duk-ja menyadari sesuatu. Kalau ternyata itu adalah avatar So-yung. Kini ia melarikan diri. Kemana perginya dia? Walau begitu, Dia terkait dengan temporary pledge denganku. Dia takkan bisa lari. Tubuh Han So-yung mengeluarkan cahaya. Duk-ja segera menebasnya. Avatar karakter Han So-yung menerima penalti dari pelanggaran kontrak. Karakter Han So-yung telah mengorbankan avatarnya untuk mengimbangi penalti. Dan di sana, Ternyata Han So-yung meninggalkan selembar surat. Duk-ja yang membacanya heran. Apa sebenarnya rencanamu? Kenapa dia tetap bersamaku untuk waktu yang lama? Meski dia bisa menggunakan suruh get-date melalui avatarnya. Dan di atap gedung sebelah, Han So-yung memberi pesan kepada Duk-ja. Berisikan, Membaca dengan baik. Tidak berarti bisa mengerti orang dengan baik. Yang terpenting sekarang, Aku bisa merasakan agiliti dan mana milik Shin Yo-sung Telah mencapai limit skenario pada level 60. Aku tidak tahu, Dia akan menjadi sekutu atau rekan. Tapi kita akan bertemu lagi. So-yung lalu pergi meninggalkan mereka. Di dalam gedung, Shin Yo-sung duduk. Duk-ja bilang, Shin Yo-sung, Saat ini aku tidak punya stigma. Dan aku juga tidak bisa meminjamkanmu kekuatan seperti rasi bintang lain. Tapi aku punya banyak koin. Sekarang saatnya, Kau menandatangani sponsor kontrak denganku. Aku tidak akan memaksa. Tapi aku pastikan, Kamu tidak akan menyesal. Walau kamu tidak dapat menandatangani kontrak dengan rasi bintang lain. Tapi aku tidak akan ikut campur seperti sponsor lainnya. Shin Yo-sung menjawab, Baiklah, Karena bagaimanapun, Aku percaya pada Ah Jo-si. Mereka lalu sepakat, Sponsor kontrak telah ditandatangani. Anda telah menjadi sponsor dari inkarnasi Shin Yo-sung. Anda bukan rasi bintang. Anda tidak dapat menggunakan sebagian besar otoritas dari sponsor. List of Available Authority 1. Sponsor untuk inkarnasi 2. Dorongan untuk inkarnasi Rasi Prisoner of the Golden Headband mencemooh. Rasi Secretive Plotter mengucapkan selamat untuk sponsor kontrak pertama Anda. 5.000 koin telah disponsorkan. Sejumlah rasi ingin menjadi sponsor Anda. Dalam hatinya, Dukcha bilang, Aku belum menjadi rasi bintang. Melainkan inkarnasi yang punya inkarnasi. Jika rasi bintang menandatangani kontrak denganku, secara otomatis, inkarnasiku akan berada di bawah rasi itu juga. Jadi semakin aku menambah jumlah inkarnasi, semakin bertambah pula jumlah rasi yang menginginkanku. Di sisi lain, Bihyung senang kegirangan, karena jumlah rasi di channelnya semakin meledak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, admin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya.